Intro Nah, buat semua yang sedang Jangan lupa sambil Ngemil Cittato Light Kalian harus tau Kalau Cittato Light ini terbuat Dari kentang asli yang dipotong tipis Bikin momen tipis-tipis kamu Lebih fantastis Light up your life Kayak biasa, kalau Cemilan doang kayaknya kurang Makanya butuh sesuatu yang Makanan lebih berat dan yang pasti Pedas-pedas Nah, kita ada Pop Mie Mie pedas, doer, pangsit, contor Pokoknya pedasnya gurih Topping pangsitnya crispy Bikin seru dan lanjut lagi Kalau kayak gini kan Sudah pedas banget nih Paling enak itu Minumnya Indomilk Steril Pokoknya Indomilk Steril Cocok diminum setelah aktivitas kokil Agar badan tetap stabil Ingat, Indomilk Steril Faedahnya real Jemaah Alhamdulillah Ijin Ustadz Maulana Ibu saya ngefans Bapak saya loh Jarang ngeles mukanya Bapak saya Pakai baju Malu Aduh, ini banyak Ini tamu Oh iya, tamu presiden Ini minta maaf sama omnya nih Anaknya Anaknya Udah tahan sekarang Katanya recycle lagi Aku naiknya Aku udah wit dong Bapakmu lebih kaya Iya sih Minta proyek Bapakmu kan yang pejabat Jangan lupa duit, jangan lupa proyek Minta apa? Minta baku kekuasaan Minta baku kekuasaan Tahan dikasih atu-atu Lu pake baju Pake baju lah Yang mau ah gerah Kenapa gerah? Gerah ini sama persiapan Pilipest 2024 Sudah mulai memanas soalnya ya Gak kayaknya Kepurnakan tuh gak gitu amat ya Malu, malu, malu Kita mau kedatangan Kita mau kedatangan tamu Siapa, siapa? Ini disini Ada begal-begal gak disini? Hah? Karena kalau ada begal Beliau disini begal ditembak mati Beda sama di tempat lain Yang nembak gak dihukum mati Iyiaaaah Ampun Oh iya sih cuma hukuman seumur hidup ya Ini ada pas-pasan Pas-pasan Mas, mohon maaf Ini podcast-an bukan Jania Pakai seragam-seragam ya Ada pengadam kebakaran Baru tau di Kizania ada Paul Pepe sekarang Ada, ada Kamu siapa? Randi Aku juga bisa baca Nama lu Joel Tiba-tiba jadi Randi Jangan sampai sepatu gini ke kepalamu Jangan sampai sepatu gini ke kepalamu Wuuuuh Wuuuuh Bentar Emang ini ya Cerminan Paul Pepe di Indonesia? Wuuuh Sebentar, khususnya di Medan Wuuuh Aku disini mau ngawal Menantu presiden Wuuuh Jadi aku mau ngecek Klan dulu Narkoba atau enggak Gitu Eh 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 lo gak tau dia siapa? Abang-abang biasa. Memang kalau tanpa Jokowi begitu. Mewakili menantu? Ya, mewakili menantu. Itu kalau tanpa nikah sama keluarganya beliau, itu cuma orang tembem aja. Kalau itu semua Indonesia tau. Belain, belain. Belain Bontai. Belain dong. Belain, jangan dihiain, dibelain. Udah kesal juga, udah kesal. Banyak kesal juga ternyata roboznya. Sambut ini apa? Luhut. Enggak semua orang Medan itu Luhut. Aman, aman pak. Sebentar, ini kan menantu. Ini anak. Ini anak. Satu keluarga tuh. Kok kata nggak akrab ya? Gini lho, Abang tuh. Harus diperagain dulu nih. Tanpa. Ngebak kekuatan. Ngebak kekuatan tuh, akrab kita. Duduk-duduk, silahkan duduk mas. Mau duduk apa berdiri, Abang? Capek juga, duduk boleh. Boleh, boleh mas. Boleh, boleh mas. Boleh, duduk. Sini, duduk, sini. Selalu bawa ini, apa, penjagaan kayak gini ya? Sekarang kan dua jabatan. Menantu presiden dan wali kota. Oh iya, banyak. Jabatannya dua. Gak usah langsung to the point aja. Karena kami lagi banyak job nih. Gak usah... Basa-basi. Ya, awkward banget kan. Kayak gak pernah ngobrol. Gak pernah, emang nih diundang disini suratnya resmi. Resmi. Jadi kita mau, misalnya kita mau salin chatting itu kita lewat ajudan, ajudan nanti bikin surat semua. Nah, untuk itulah PDP ini ada. Kita ingin menjaga keharmonisan keluarga Pak Jokowi. Biar akur bikin podcast. Karena keliatan nih, semenjak bagi-bagi jabatan jadi agak renggang. Kalian tuh ada grup keluarga gak sih? Gak ada ya. Grup WA keluarga gitu loh. Gak, kalau misalnya keluarganya bapak, gak ada. Tapi gak tau keluarganya dari keluarganya Mas Bobi. Loh, terbeda keluarga emang. Enggak, maksudnya. Maksudnya keluarga mau. Keluarga besar loh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ada dulu. Gak, itu kan dari keluarganya ibu aja. Sebelum nikah ada ikut gabung. Begitu nikah mau dikeluarin. Dari grup. Soalnya ada omku itu yang setiap hari tuh. Selamat pagi. Semoga hari mutrah. Dan itu di copy paste tiap hari. Oh, jokes-jokes bapak-bapak itu dikirin. Setiap hari, setiap pagi. Jam lima supuh itu pas dikirin. Kemudian kita keluar aja. Oh iya. Kuat-kuat sanan ataki gitu. Tapi maksudnya yang grup keluarganya ini loh. Yang cuma isinya itu Pak Jokowi, Bu Iryana, peserta anak dan cucu menang begitu gak ada. Gak ada. Gak ada, gak ada cek aja HP kita gak ada. Kalau ada nanti isinya palingan pamer kinerja semua. Jadi gak enak. Bener juga. Oh gitu. Ini penempatan jabatan. Kan ada trisi semua. Masa aja dulu. Oh ini nyangkut gini ya. Saya mau gini grup. Kan maksudnya selalu gitu kalau ada grup keluarga kan. Pagi ini julitin siapa gitu. Atau ada yang kirim stikernya Bu Mega yang ini. Di grup tuh ada gak sih kayak Pak Jokowi misalnya. Di luar rumah terus ngecek. Ma, kunci mana? Gitu. 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 Gak ada kan lu ada grup keluarga ya? Gak ada, gak ada. Keluarganya gak sih memang ini. Kamu. Gak aku mau nanya yang ini. Cuma kan gak enak aku kan udah tau ceritanya. Iya kan udah pernah ini. Iya. Kayak belum kan? Udah pernah diceritain juga nih sang. Iya emang sebenernya udah lama. Di acara siapa? Di acaranya mas Kesak juga. Iya aku dulu bikin udah lama banget tapi. Yaudah oke kita ganti aja. PKS! Kote Kiki Kisah Putri. Pacaran sama Mbak Kahi yang bawa apa biasanya? Gak ada bawa apa. Tuh kan gak bawa apa-apa. Kan pelit banget nih orang. Biasanya bawa martabak gitu. Biasanya bawa martabak. Mau bawa tapi gak dikasih masuk pas pampres. Cuma nyampe depan istana aja. Dititipin pas pampresnya gak mau nerima. Oh ini gak boleh sembarangan. Oh yaudah Pak. Terserah Bapak aja saya bilang. Gak kasih lihat chatnya? Apa? Gak kasih lihat ini chat dari. Kan lagi berantem pura-puranya. Jadi emosi juga. Jadi semenjak itu gak pernah bawa apa-apa lagi. Tapi selama pacaran itu. Suka ngikutin gak pas pampres tuh? Kalo kemana-mana gitu. Pas pampres? Iya. Suka ngikutin? Iya. Ngikutin kalo pacaran. Pasti ya? Ya ya pastilah. Terus kayak misalnya lagi gombang. Kahi yang. Bapak kamu presiden ya? Iya. Kok pas pampres kaut? Kok tau? Kok tau? Kok tau? Kok tau? Dikabarin mas tolong agak cepat. Karena banyak waktu yang mau diisi lagi gitu. Gak ini aja ya. Gak acara yang gak penting ini aja kan. Pak Bobi ini banyak acara? Lumayan. Kayak biduan baru kelar juara dangdut ya? Iya. Diundang-undang mulu. Tapi kalian tuh sering ngobrol sebenernya? Jarang. Tergantung hari besar aja. Tergantung hari besar aja. Kita ngomong di hari besar aja. Wow. Gimana ini caranya kita ya? Jadi kita challenge aja deh. Iya. Beneran. Ini gimmick gak akrab atau cuma. Atau emang beneran akrab? Iya. Atau gimmick doang. Iya. Kita challenge aja seberapa dekat. Jadi nanti Pak Bobi sama Mas Kaesang harus menjawab berbarengan lah. Remak ngapain gue bawa. Iya. Ini kayaknya baru disiapin barusan. Are you ready? Pertanyaan pertama. Dengan nilai hadiah 2 juta rupiah. Berapakah nomor sepatu Mas Bobi? Satu. Dua. Tiga. Jawabannya adalah? Salah. Salah. Satu empat empat satu empat tiga. Kadang-kadang empat tiga, kadang-kadang empat empat. Yang kiri? Yang kiri empat empat. Kiri empat lima kadang-kadang. Pertanyaan kedua. Siapa politisi yang dibenci Mas Kaesang? Oh langsung tau loh itu loh. Aku tau apaan. Bener kan? Hah? Cepat tulis. Tiga. Bentar. Bentar aku aja gak tau siapa. Memang karena lebih tau pasti orang lain. Karena aku cuma rancang orang lain. Yang sering kaya sama ceritain nih loh. Oh. Satu. Dua. Tuh kan sama kan? Sama kan? Sama kan? Sama kan? Sama loh. Berarti emang sering gosikin Mas Gibran berarti. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa warna kesukaan dari istri Mas Bowie? Mbak Kahiang berarti. Ya kan istrinya dia lebih tau. Hati tak kakakmu. Tak kakakmu itu loh. Gak tau juga lagi warna kesukaan istrinya. Bapak gak mandu ngobrol juga sama istri. Kan keluarga Kaesang juga itu. Silahkan. Nanti kita akan ngomong Mas Langsung ke Mbak Kahiang ya. Kita telepon ya. Kita telepon. Ya. Apa? Jawabannya apa? Kamu dulu apa? Ini loh udah tak tunjukin. Merah. Merah. Susah hubungin tuh. Cek dulu. Cek dulu. Cek dulu. Udah ada. Udah ada. Atau udah ganti nomor tapi gak tau. Mbak Eyang. Apa? Warna kesukaanmu apa Mbak? Apa yang dijawab Mas Bowie Acer lah itu warna. Ya enggak dong. Enggak. Enggak bisa. Enggak. Enggak bisa. Enggak. Enggak bisa. Sayang kamu jawab p老師. Enggak. Enggak boleh. Enggak tau. Engga dengar. Kan mute. Enggak boleh di chat. Ayo. Engga boleh di chat. Ayo mbak jawab aja jawab aja. Warna kesukaan kamu apa? Enggak ada semuanya warna suka aku. Enggak seru ah. Adeknya pengen mocah bahan rumah tangga kakaknya ya Taro. Sekarang kita tahu ya. Kunci keselesesan Mas Bowie ada di Mbak Kahiang. Saya mobile nya juga bingung ya. Kenapa? Saudara yang sendiri aja ngebelain Oke, pertanyaan terakhir Apa? Siapa yang dipilih mas Kaesang di pemilih 2024? Ini kita harus om? Harus Harus Siapa sang? Ayo Siapa yang dipilih? Siapa sang? Ini jawabanku menentukan Ya kan kamu harus sesuai partai dong Oh iya ya Kalo kamu sesuai partai aja 1,2,3 Sesuai partai kocak Tidak tertebak Tidak tertebak Semua Yang ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anis Berarti golput Gak boleh Gak boleh Kan milihnya kan masih nanti Ini kan sekarang Sekarang kan gak golput Berarti support tiga-tiganya Support tiga-tiganya Kalo nanti belum tau Ngomongin soal Pilpres 2024 Sebentar Apalagi Ini mah kebanyakan gini kok sini Ngapain itu lah Ada S Teler Dari Pecenongan Oh ini S Sinar Garut Putra H Ucu Haji Ucu Eh belum tentu Hanya belum tentu Hanya itu Haji Iya Dulu bapak saya, bapak kita Herbertus Aku kan Haji tuh ternyata Ada ceritanya nih Iya Boleh coba ini Boleh coba ini Salah satu MKM Yang ada di kita Lokasinya di G Town Square Gading Serpong Tanggerang Hmm rasanya mau meninggal Telegram-telegram gitu Ini bedan UMKM Kita gratis untuk promosi Harus gini doang Mantap Wah Enak gak? Enak Cuma gitu doang Ya kan aku gak dibayar sama Haji Ucu Ya aku juga gak dibayar sama Haji Ucu Oh enggak Enggak dibayar UMKM Misalnya kalo dibayar Nah dibayar Oh enak Misalnya dibayar Sirupnya pas Pas ya Pas ya Kalo misalnya kumpul-kumpul acara kan suka dari hari-hari besar tuh Siapa yang suka telat dateng Mas Gibran Ngapain biasa dia kalo dia Lama dandanya dia Oh mas Gibran Skincare Skincare Kalo istrinya cepet main 5 menit selesai Terus tuh mas Gibran yang lebih lama Lama Apa sih yang mau ditacap? Kebijakannya apa yang? Dari dulu kalo misalnya nih aku bertiga mau sekolah kan Karena dulu kita satu SD sama SABnya kan satu jalan Pasti yang bikin telat kita tuh mas Gibran Terus dia dengan muka diemnya itu kan kayak gak kerasa bersalah Dia gak pernah kerasa bersalah Dia dimaja gitu ya Salah menungguin aku Kan mobilnya cuma satu Salah menungguin aku Yang kanternya juga cuma bapak Ya mau gak mau kan kita harus nungguin gitu Pernah miskin gak mas Mung? Kepo aja gitu kayaknya kan langsung Lu tinggal di kebun Di perkebunan Dia dulu pernah sekolah yang Kayak film apa? Lintang itu Oh Laskar Pelangi Laskar Pelangi Laskar Pelangi Ya gak pake sepatu Temen-temennya Itu karena sepatu Gak temen-temennya Engga itu karena sepatu terlalu bagus sekali Terus gak enak sama yang lain Ya Gak mau disangkap pamer Gak mau disangkap pamer Gak maksudnya kondisi sekolahnya Pernah sekolah yang ditempat seperti itu Iya tapi kondisimu Ya ngikutin dong Gak enak Gak enak kan Gak enak Gak enak Gak enak Nah berarti kan kalo kecil gak pernah susah Gak pernah sulit Tapi Kesulitan apa yang Mas Bobi hadapi ketika jadi Wali kota Medan Ini Kesulitan Ternyata ini yang bikinnya susah ya Banyak ya di Medan Persoalannya Mulai dari Yang hari ini mungkin ya Kriminalitas itu sebenernya udah dari awal sih Ini baru-baru viral aja sekarang Terus Korupsinya Juga itu Ya ini bukan mau bahas-bahas yang lama Tapi Sama-sama tau lah di Medan Mulai dari pemilihan langsung Sampai dengan kemarin Pemilihan yang terakhir Di Pemilihan kabar saya Itu Yang dipilih langsung Justru Belum ada yang selesai Masa jabatannya Jadi cuma bikin rekornya tuh cuma Selesai jabatan aja gitu Itu udah cukup Itu udah cukup ya Rekor baru Rekor barunya Rekor baru itu Selesai jabatan cukup Jadi Mas Bobi Sempet dikritik keras soal Kebijakannya beliau tentang Tembak mati Begal Nah itu gimana tuh hanya sekarang Tetap ada begel Atau malah beneran takut dan hilang Sebenernya bukan kebijakan nih Karena kebijakan untuk Eksekusi sebenernya seperti itu Ataupun penindakan di lapangan itu Bukan dilakukan oleh Pemerintah Apalagi eksekutif ya Itu dilakukan sama Penegak hukum Kepolisian Nah itu Kondisinya disana Pada saat saya nyampaikan seperti itu Itu kondisi ketika Penangkapan Nah itu yang residivis Yang udah berkali-kali ditangkap Yang mungkin Pelakunya juga Membuat korban sampai kehilangan nyawa Kalau pada saat penangkapan Ya dia melawan segala macam ya Tembak mati aja gitu Ya bukan kita nyeruin untuk Kebijakan pemerintah kota untuk menembak mati begel bukan Cuman menyerukan kepada pihak kepolisian Ada konteksnya ya Ya Begalnya berkurang tapi bentornya tetep nyerempetin mobil ya Oh tetep itu Oh tetep itu Kalo bentor Udah jadi karakter kayaknya Ya Ya lecet Aku kira begelnya berkurang karena takut sama ini Lampu pocong Udah pindah jadi yang gantilanak dia Udah ganti sekarang Udah ganti Orang pada protes kan itu kan Apaan tuh fungsi lampu pocong Menurutnya ada fungsinya Apa tuh Kalo ga ada lampu pocongnya kesandung Tepat kan susah Susah Itu gimana itu kok ada lampu pocong Lampu pocong Ya memang Ini juga makanya sebenarnya pengen ngasih tau lah ya Tempatnya pas nih Pas nih Sebenarnya kebijakannya kita ambil Melalui inspektorat tetep ya Kita tetep pakai regulasi Itu sebenarnya mencegah korupsi Itu mencegah korupsi Kenapa? Karena proyeknya sudah berjalan Ada indikasi Tidak sesuai dengan spek Nah justru kalo kita lanjutkan Ya itu tadi Mungkin yang kayak Ya yang di berita sekarang ya Ada yang Proyeknya ada Tapi barangnya ga ada Dan sudah kita kasih tengah waktu Itu penambahan waktu Untuk pengerjaan dan perbaikan Itu pekerjaan tahun 2022 Sudah kita tambahin waktu Untuk diperbaiki Yang spek yang kurang-kurang disesuaikan Enggak juga ya sudah Kita minta periksa Inspektorat Ya memang hampir semuanya Tidak sesuai spek Jadi ya kita total loss Total loss itu nanti Uang yang sudah pernah kami bayarkan Uang pemerintah Dikembalikan full Dibilang itu korupsi Saya selalu menyampaikan Silahkan saja APH Mau kejaksaan Mau kepolisian Mau KPK Silahkan untuk di-check Pertanyaan semangat banget ya Iya Merti enggak? Enggak Ini kemarin sempat diundang Mas Gibran ke Solo Oh yang roasting ya Yang roasting Mas Gibran Pengen tau dong roasting Mas Gibran Mas Gibran itu kayak gimana? Mas Gibran cuma pasti roasting Ekspresinya gimana? Datar Ya datar gini Yang komen-komennya kan ngeri Ku bunuh kau Dindang ke Solo Oke Dindang ke Solo Kenapa? Kenapa? Ehm mau ngeluruskan aja Mau ngeluruskan kalo Mas Gibran itu enggak baper gitu Bukan Joel bilang kemarin Kinerja Mas Gibran di Solo enggak ada Kinerja Bapa? Yang kalo Mas Bobi mah di Solo Yang enggak ada kinerja Yang enggak ada kinerja Yang enggak ada Enggak ada Banyak yang bilang nih Mas Bobi ini bisa jadi Seorang wali kota Medan itu Karena punya mertua seorang presiden Tanggapannya gimana tuh mas? Ini siapa yang nanya? Orang kreatif Orang kreatif Orang kreatif Orang kreatif Enggak masih Enggak Enggak apa-apa Jawab aja pak Hah? Enggak apa? Ayo Nanti kamu Enggak di calling lagi kalo kreatif Yang pasti pengaruhnya ada Kenapa? Karena untuk jadi Jabatan politis itu Orang harus punya popularitas dulu ya Pas mau nyalonin wali kota Disurvey waktu itu popularitas Saya waktu itu udah tinggi Memang tinggi popularitas Pas diliat popularitasnya tinggi Kenapa? Pasti karena sebagai menantu presiden Hanya enggak cukup untuk jadi wali kota itu Hanya karena menantu presiden Tapi punya capabilitas Punya capabil untuk memimpin kota Punya capabil untuk Memanajemen daerah Nah ini yang dibuktiin masalah Apakah Mampu jadi wali kota ya Mungkin sekarang aja lah ya Kalo saya yang jawab sekarang Pasti saya pengennya Jawabnya pasti mampu Tapi yang ditanya sama masyarakat aja Ini kan Presiden lagi akan Habis juga gak sih Masa Masa 2024 Kalo Mas Gibran Sama Bareng kan Nah kalian nih kira-kira Bertiga yang cowok-cowok ini Ada gak sih kepikiran buat Duet Gitu Atau kolaborasi Jadi kita nanti mau tukeran Saya jadi wali kota Medan Jadi wali kota Solo Enggak Saya depok aja depok Oh depok Oh muter jadinya Keliling kita Kenapa gak langsung jadi dua Tapi naiknya ke lebih tinggi Misalnya mas Kaesang sama Mas Bobby Nasution Jadinya Kasbon Kaesang Bobby Nasution Dengan Kasbon Rakyat Sejahtera Semuanya ngutang semua Secara jujur nih Gimana Kinerjanya mas Bobby Lupain dulu Diongkosin kesininya Lupain Ehm Aku masih mau makan ya Lumayan masih 10 tahun so Kinerja bagus Lampu pocongnya memang betul-betul pocong Gak keliatan atau gimana Gak keliatan Emang Bagus 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 Nanti Mas Egy aku telepon dari WA aja ya Ya kita wantapan aja Itu lebih lengkapnya Me Gimana kalau misal disini Katakanlah Disini sebenarnya banyak warga Medan ya disini Banyak Banyak Golput semua Tapi nanti Enggak Yang itu Siregar Yang dibelakang tuh Gak golput tapi kok disini He? Golput nanti Enggak Nanti balik Medan semua Aku tempi Tampu bolon Tempi tapi Orang Batak banyak banget disini Apa yang mungkin bisa disampein Yang ada disini Iya ada disini aja dulu Ya Pilih Wah pilih Gila kok pilih kan Untuk ini kan Maksudnya yang Kayaknya salah ngomong ini Bentar ya Gak Gak Ya kalau nanti pemilihan ya dipilih Gitu Iya Maksudnya mungkin kayak Apalah Nasihat buat warga Medan Atau Himbawan dari seorang wali kota Gitu Himbawan sebagai wali kota aja deh Himbawan Untuk masyarakat Medan Masyarakat Medan Kan kebetulan lagi di Jakarta Gitu juga boleh Iya boleh Yang lagi di Jakarta Yang lagi di Jakarta Kalau udah sukses Ajak-ajak yang lain Mau ke Jakarta Jangan penuh Bukan Maksudnya ilmunya Kasihin Medan sepi Bukan Gak kita sekarang nih Sebenarnya Joel salah satu Talent lah ya kita bilangnya Yang ada di Medan Kita lagi ngajak sebenarnya Talent-talent yang Orang Medan Asli orang Medan Yang udah sukses di Jakarta Yang minimal mau sharing ilmu Gak usah orang Medan Kita juga siap kok Ada WA nya Mau kasih job PCS Enggak maksudnya video call serius Iya Tuh video call serius PCS tuh video call selawal Iya Jangan ya Ada suaminya disitu Ganteng kan aku Emang orang-orang kecil kayak kita kelebihannya cuma satu Percaya diri Kalau buat warga Medan yang di Medan Warga Medan yang di Medan Yang terakhir Sebelum ditutup nih ya Untuk closing yuk Untuk yang di Medan sabar Sabar karena punya pemimpin kayak bapak Karena sekarang banyak yang ngeluh Ini yang sering di media sosial ya Macet dan segala macem Karena memang yang kita bangun hari ini Itu memang serentak Banyak yang nanya kenapa serentak Karena memang jabatan saya waktunya cuma sebentar Dari 2021 cuma sampai 2024 Dan memang anggaran di Medan Ya dibilang besar tidak besar Dibilang cukup ya Mudah-mudahan untuk melakukan pembangunan kita Kita maksimalkan kita masipkan Jadi kita buat serentak semua pembangunan Jadi kesannya hal ini lagi agak kumuh Karena lagi pembangunan sana sini Macet jalannya Banyak kita alih-alihkan Makanya sabar Sesuai janji saya kemarin Pas di awal tahun di 2023 Memang Medan tambah macet kita buat Tapi mudah-mudahan nanti udah selesai Ngomong-ngomong kumuh Memang sejak kapan Medan gak kumuh? Nantilah Nanti, habisin nih Mudah-mudahan Mudah-mudahan gak kumuh lagi Tapi ini mungkin jadi bahan buat kampanye lagi nanti Oh iya dong Oh iya dong Tidak Makanya supaya ini bisa Oh jangan bagus langsung sempurna Oh enggak itu harus Harus Oh segitu loh biar bisa Program yang kami buat sekarang Memang hanya sampai 2024 Programnya ya Tapi perencanaannya Memang sudah kita buat sampai Jangka waktu sampai 2027 Untuk perencanaannya Betul Makanya biar bisa berlanjut Pilih lagi gitu Ya kan? Sengaja pak Ya boleh Hahaha Ya boleh lagi Hahaha Oke pak kita udah gak banyak Tuh lagi nih Kita mau Ya udah kamu tutup pakai pantun Kau tutup pakai pantun Nah pantun Berdiri, berdiri, berdiri Di tengah, di tengah Ayo di tengah Ayo tutup Kasih pantun dulu lah Pantun-pantun Medan Siki Ini apa nih? Palu atau apa? Nah Sambil mikir kan? Hahaha Ayo Ayo kita aja ngobrol dulu Iya Ikan hiu makan babi Cantap I love you pak bobi Iya Pantun-pantunnya keciri banget Lagi lapar ya Hahaha Satu lagi, satu lagi Satu lagi Satu lagi Tentang kaisang Tentang kaisang Tentang kaisang Ikan hiu makan apa nih ya? Hahaha Makan pisang Makan pisang Makan pisang Ikan hiu Apa tuh? Hahaha Makan pisang Ikan hiu makan pisang Jakep Jakep I love you pisang Hahaha Tentang kaisi Tentang kaisi Tentang kaisi Tentang kaisi Tentang kaisi Tentang kaisi